Oke, kalau nggak diikut, marah nantinya nggak ikut join di Zoom. Oke, ada pun pembahasan kita ataupun topik yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu penjadwalan pada proses yang ada pada sistem operasi. Jadi proses-proses tersebut, kan kemarin sudah dibahas ya, manajemen proses, prosesnya itu bagaimana di dalamnya. Nah, kita akan membahas pada sore hari ini algoritmanya. Algoritma apa aja yang akan memproses sebuah inputan ataupun output pada sistem operasi. Proses ini sama seperti kita ketika masuk ke sebuah swalayan ataupun di sebuah d-bank yang memerlukan pelayanan. Nah, begitu juga untuk penjadwalan proses. Ada beberapa algoritma untuk menjadwalkan proses. Salah satunya nanti bisa kita pelajari first come, first set, ataupun pertama datang, pertama kali dilayani atau short the first. Itu artinya yang prosesnya pendek ataupun sebentar, maka itu yang akan dilayani terlebih dahulu atau nanti run-robin kombinasi di antara keduanya. Nah, penjadwalan proses itu pada CPU ya. Jadi, yang mengatur itu semuanya sistem operasi, yang memproses itu si CPU dan disimpan di main memory ataupun memory utama pada komputer kita, yaitu RAM kita. Penjadwalan CPU terjadi pada sistem operasi yang mempergunakan multi-programming. Ya, ya, udah jelas karena komputer kita ini semua udah multi-programming. Nggak ada lagi yang nggak multi-programming. Artinya itu bisa menjalankan beberapa program sekaligus. Ya, misalnya seperti ini. Saya sedang Zoom ya. Ini kan ada aplikasi Zoom dan saya sedang mempresentasikan menggunakan PowerPoint. Nah, itu namanya multi-programming. Nah, jadi si CPU akan memproses segala yang terjadi di jadwalannya. Kan ada begitu banyak proses ya. Jadi, dijadwalkan supaya semuanya terlayani dan memberikan waktu tunggu yang baik. Nah, kalau misalnya CPU dan memory kita mencukupi, maka proses penjadwalan pada CPU tidak akan begitu rumit. Karena CPU akan seperti banyak slotnya lah ya. Ataupun di memory juga masih banyak penyimpanan. Sehingga penjadwalan tidak begitu rumit. Lain hal kalau kita masih menggunakan CPU yang masih berkapasitas rendah seperti Pentium 1 sampai Pentium 4. Nah, itu mungkin agak sedikit sulit ya untuk membuat multi-programming. Karena kapasitasnya juga terbatas. Nah, kalau di kita sudah tidak ada lagi yang menggunakan CPU dari Pentium. Karena kita sudah minimal, sudah dual core kita memakai komputer kita kan. Bahkan saya juga sudah tidak mengalami komputer yang di generasi ketiga itu. Yaitu komputer Pentium 1 sampai Pentium 4. Nah, penjadwalan merupakan kumpulan kebijakan untuk menentukan proses mana yang harus dikerjakan oleh si CPU. Dan berapa lama proses tersebut berjalan. Tujuan penjadwalan adalah mengusahakan agar si CPU tetap sibuk pada saat CPU menunggu input-output. Scheduler menyeleksi proses domain memory yang memiliki status ready dan untuk dieksekusi. Penjadwalan tipe ini disebut short-term scheduler. Scheduler pada short-term ini dikenal dengan nama dispatcher. Nah, karena di komputer kita begitu banyak proses ya. Tidak hanya yang kita buka aja seperti ini kan zoom lalu PowerPoint ya. Di background itu banyak sebenarnya yang terbuka aplikasinya. Contohnya ya kernel untuk mengaktifkan sistem operasi ya. Lalu jam, lalu kalender. Nah, itu kan semua bergerak. Lalu antivirus mungkin dan sebagainya. Jadi bisa kita lihat di taskbar kita itu kira-kira apa aja problem yang kita buka dan berapa persen lagi kira-kira memory yang kita gunakan gitu. Misalnya kita klik aja di sini, di klik kanan di sini, kita klik task manager di sini. Nanti akan kelihatan berapa persen CPU yang digunakan, apa aja prosesnya, dan berapa persen memory yang terpakai. Nah, lihat di sini ada 5, bahkan lebih ada berapa, ada 8 aplikasi yang saya buka ya. Ada Google Chrome, ada Microsoft Edge, ada PowerPoint, ada Task Manager ya, dan Zoom. Zoom ini ada Zoom Ferent dan Jurca, ataupun orang tua dan anaknya. Karena Zoom kan memiliki 2 aplikasi kalau dibuka ya. Satu untuk kita scheduler ataupun di menu home, satu lagi yang berjalan saat ini untuk melakukan Zoom meeting. Jadi ada 2 proses pada Zoom, lalu Google Chrome-nya bisa sampai. Ada 5, 5 proses dipeca-peca di sini. Dan Dreadcam, Dreadcam ini untuk kamera saya ya, supaya kamera saya bagus di tempat kalian. Jadi ini saya menggunakan handphone untuk kamera pada Zoom hari ini. Nah, di sini ada tertera 58, atau 59, atau 63 persen. Nggak buba-bubah ya, kenapa buba-bubah? Karena background proses yang di belakang ini. Di sini kita tanpa kita sadari banyak proses yang terjadi ya. Seperti antivirus, Google Chrome-nya juga. Lalu Intel HD grafiknya ya, atau monitor. Lalu NVIDIA grafiknya, kalau kalian memakai VGA tambahan, dan sebagainya. Nah, itu membutuhkan CPU ya. Tapi CPU-nya nggak sampai 100 persen ya. Di 50-60. Yang sudah mau awis itu memorinya, 84 persen. Nah, jadi spek komputer saya ini di Core i3 dengan memori RAM 4GB. Jadi kalau kalian mau memakainya mungkin komputer kalian di atas saya, mungkin ya ini nggak sampai segini. Ini dengan kapasitas CPU yang Core i3 dan memori 4GB. Seperti itu untuk proses. Nah, jadinya penjadwalannya itu sepertinya mudah karena CPU-nya ini masih kosong. Bisa menampung banyak proses. Nah, kecuali yang CPU-nya itu sudah penuh gitu ya. Maka penjadwal proses yang se-efficient mungkin harus dilaksanakan. Agar tidak terjadi proses delay penumpukan data. Nah, ini kriteria yang ada pada penjadwalannya. Yang pertama ada fairness, yaitu untuk mendapatkan pembagian waktu yang adil ya, fair. Secara fair. Lalu utility-nya itu dikondisikan agar tetap sibuk. Jadi kalau nggak ada proses yang masuk, pasti selalu adalah dibuatkan lalu. Throughput, yaitu untuk yang terjadi dikondisikan CPU sibuk gitu ya. Jadi overload dia. Jadi banyak yang dikerjakan di dalam satu waktu, maka itu namanya throughput atau waiting time, menunggu. Lalu banyaknya waktu yang diperlukan oleh distribusi proses sampai selesai. Dari mulai menunggu untuk minta tempat di menu memory ya, atau random access memory. Lalu sampai di ready QWW atau waiting time. Dan dieksekusi lalu selesai. Sasaran dari scheduler adalah meminimalkan time round time, ataupun waktu untuk boost timenya. Untuk melakukan penyelesaian untuk memproses data tersebut. Lalu ada strategi penjadwalan ya. Yang pertama ada non-preemptive. Non-preemptive itu artinya diberikan jatah si pemroses atau prosesor. Dan tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Jadi artinya misalnya ada pelanggan datang. Pelanggan datang yang pertama. Maka dia harus dilayani sampai habis. Walaupun ada mungkin pelanggan-pelanggan yang lain yang lebih singkat pengerjaannya. Tapi tidak dilayani dahulu. Artinya nunggu proses yang pertama itu selesai diproses. Baru menuju ke proses-proses berikutnya. Seperti itu. Itu yang non-preemptive. Nah kalau yang penjadwalan preemptive itu. Dia fleksibel. Dia bisa diambil alih oleh proses lain. Ketika proses yang ini terlalu besar dan memakan waktu yang lama misalnya. Nah ini ada yang prosesnya yang lebih kecil yang bisa diutamakan. Dan bisa diproses lebih dulu. Sehingga tidak memerlukan proses yang waktu tunggu yang lama untuk yang berikutnya. Itu namanya PMT. Atau bisa diambil alih oleh proses lain. Sehingga walaupun belum selesai tetap di-oper ke yang lain. Lalu diberikan kepada kembali kalau sudah ada waktu jatahnya kembali. Nah ini adalah salah satu algoritme perjadwalan. Yaitu yang first come, first serve. Artinya yang pertama datang, pertama dilayani. Itu dia. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Misalnya ini P1. Dia datangnya pertama kali. Dia datangnya pertama kali lalu P2 lalu P3. Algoritma ini termasuk non-premptive. Artinya tidak dapat diselah ataupun tidak dapat di-oper ke proses yang lain. Sebelum proses yang satu selesai dilaksanakan atau dieksekusi. Average waiting time atau AWT-nya tinggi. AWT adalah total waktu tunggu. Dari semua proses dibagi dengan jumlah proses pada P1, P2, P3. Nah misalnya ini ada tiga proses ya. P1, P2, P3. P1 ini burst timenya itu 24 millisecond. Anggaplah 20 millisecond itu mili detik ya. Anggaplah kita anggap aja supaya gampang 24 detik. Di CPU 41 ini memerlukan prosesnya sampai selesai. P2 ini tiga detik untuk memproses hingga selesai. Lalu P3 ada tiga detik. Nah bagaimana caranya algoritma FCFS ini untuk memproses ketiga proses ini? Nah itu dengan yang primitif tadi ya. Berarti harus diselesaikan dulu si 24 tadi. Misalnya ini panjang bar chart-nya ya. Jadi waktu tunggunya untuk P1 itu 0. Itu waktu tunggunya. Lalu selesai sampai di 24 detik tadi. Nah setelah selesai si P1 langsung masuk P2. Berarti di menit ke 24 selesai dia langsung masuk P2. P2 tadi berapa panjangnya burst timenya? Tiga. Berarti 27 disini sampai selesai P2. Lalu di 27 P2 selesai masuk ke P3. P3 itu berapa burst timenya? Tiga juga. Berarti 30 disini. Nah sudah dapat nih waktu tunggunya. Yang hanya 3 detik jadinya nunggu selama 24 detik karena prosesnya tidak boleh di interrupt atau tidak boleh disela. Karena dia harus selesai dulu P1-nya. Jadi P2-nya waiting timenya rata-rata. P1 0 waiting timenya. Karena dia datang pertama kali atau tidak ada mengantri gitu istilahnya. Jadi dia 0. P2 waiting timenya berapa? 24. Karena P1-nya ini membutuhkan waktu 24. 24 detik untuk menyelesaikan prosesnya. Sehingga setelah selesai P1 maka P2 masuk di menit ke 24. Nah setelah itu P3 masuk setelah sudah selesai di menit ke 27. Karena P2 tadi panjangnya tiga ya. P1 ini 24. P2-nya tiga. P3-nya juga tiga. Nah P2-nya waiting timenya berapa? Karena kita lebih ke waiting timenya ya. Yang diperhatikan supaya tidak memerlukan waktu banyak untuk proses-proses yang lain menunggu gitu. Nah di P2 24. Sudah jelas karena proses yang pertama itu memerlukan waktu 24 detik. Nah yang di ketiga 27. Kenapa 27? Kenapa 27? 24 ditambah tiga. Karena proses yang pertama memerlukan waktu 24 dan proses kedua itu memerlukan waktu tiga. Sehingga ada waktu tunggu sekitar 27 detik katakan. Nah jadi rata-rata waktu tunggunya itu P1-nya itu 0 P2-nya 24 dan P3-nya 27 berarti 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi tiga karena ada tiga proses. Makanya hasilnya 17 milisecond. Rata-rata waktu tunggu per prosesnya. Nah lain hal jika seandainya nih seandainya jika urutan kedatangan P2 P3 dan P1 artinya apa? P1 datang belakangan. Jadi di proses dulu yang P2 P2 tadi brush timenya tiga dan P3 juga brush timenya tiga dan P1 24 maka waktu tunggunya pasti akan mengecil atau sedikit berkurang ya karena P2 ini belum karena dia pertama kali datang pastinya dia waktu tunggunya 0 karena dia belum ada mengantri. Nah di P3 ada waktu menunggu tapi tidak terlalu lama karena proses di P2 sebentar hanya tiga berarti waktu tunggunya tiga. dan P1 menunggu sebanyak berapa? Tiga karena P2 nya memerlukan waktu tiga dan P3 nya juga memerlukan waktu tiga jadi tiga ditambah tiga sama dengan enam. Nah jadi waktu tunggunya sembilan dibagi tiga sama dengan tiga. Nah itu untuk yang proses FC FS ya karena dia tidak dapat diinteraksi. Ini rumpamaan aja ya rumpamaan. jadi kalau misalnya kita kita analogikan dengan lain angka coba misalnya nih lainnya ya kita akan buat disini angkanya misalnya disini 7 ya lalu disini 4 disini 9 oke jadi kalau misalnya ini 7, 4, 9 kira-kira berapa disini? ini kita coret dulu berarti P1 nya ini disini kita ingat disini kita buat 7 disini 4 disini 9 disini berapa? pertama kali? ini 0 ya, 0 lalu di P2 berapa? 7 7, Pak 7 ya kenapa 7 tadi P1 nya kan 7, Pak ya benar lalu disini berapa? 11 ya 11 lalu disini ada? 20 20 oke lalu berarti berapa waktu tunggu P1 nya? waktu P1 nya ini waktu tunggu nya ya bukan waktu prosesnya kita menghitung waktu tunggu nya ini kan waktu proses ya ini proses nah waktu tunggu nya per prosesnya itu berapa? yang di P1 karena dia kan gak nunggu, Pak iya berarti kalau gak nunggu berapa? 0 ya 0 ya 0 nah P2 nya berapa? P2 nya 7 ya lihat aja dari sini 7 di awalnya berarti 7 dia waktu tunggu nya gitu dan P3 nya berapa? 11 11 ya 11 7 ditambah 7 7 tambah 4, Pak berarti 11 berarti 18 dibagi 3 ya kan? berarti 6 6 nah itu kalau untuk si FTFS atau first come first share jadi yang pertama kali datang pertama kali dilayani nah masalahnya kalau misalnya yang pertama kali nilainya tinggi misalnya 20 yang ini yang hanya 4 prosesnya ini harus menunggu sebanyak 20 dulu baru dilayani gitu dia oke ya clear ya untuk si FTFS ini kita kembali ke algoritma yang lain yaitu short job force atau scheduling SDF nah kalau yang ini berbeda yang ini yang berstabnya paling kecil itu yang nilainya terlebih dahulu misalnya ada proses P1 P2 P3 P4 nah ini kan ini menandakan awal tibanya P1 berarti pertama kali datang P2 yang kedua P3 yang ketiga lalu P4 yang keempat nah kalau secara SDF ini harus diurutkan yang mana paling kecil kira-kira yang mana paling kecil nih disini 3 Pak P4 P4 ya makanya disini P4 ini yang pertama lalu yang kedua yang kedua P1 yang ketiga P3 yang keempat yang keempat P2 nah udah dibuat disini berarti disini P4 itu brush time itu ada 3 P1 nya itu 6 lalu P3 nya ada 3 dan P4 nya P2 nya ada P7 ya 7 lalu P2 nya ada 8 nah tapi kalau SDF ini dia lebih pastinya waktu tunggu nya lebih sedikit karena dia mendahulukan job yang pendek berlebih dahulu misalnya nih P4 karena dia paling sedikit hanya 3 lalu P1 nya menunggu sebanyak 3 baru P1 dilayani nah lalu P1 selesai P1 6 ya memerlukan 6 millisecond untuk diproses lalu 6 ditambah 3 lalu 9 di waktu ke-9 lah sih P3 dilayani nah P3 ini memerlukan waktu brush time nya 7 berarti dari awal hingga selesai memerlukan waktu 9 tambah 7 yaitu 16 lalu di detik ke-16 lalu diproses P2 atau yang paling besar brush time nya nah maka diperoleh 16 tambah 8 yaitu 24 nah waiting time nya P1 nya 3 ya P1 karena dia diproses dari sini yang 0 itu yang P4 nya P1 P2 nya berapa disini dia 16 padahal dia datanya kedua tapi dia menunggu paling lama karena karena apa karena dia yang brush time nya paling paling besar gitu jadi ini 16 P3 nya berapa 9 ini ya 9 lalu P4 nya 0 karena dia pertama kali dilayani karena dia yang paling paling singkat atau paling pendek brush time nya yaitu sebanyak 3 nah kalau waiting time nya otomatis pasti lebih cepat si SDF ini dibanding yang Vivo tadi atau FS CF CS tadi tapi memerlukan waktu ataupun CPU untuk mengenali proses mana yang yang ringan terlebih dahulu yang dilakalakan nah ini kelemahannya selesai CPU brush time mengetahui CPU brush time berikutnya misalnya ini ada ada 4 proses kan nah P5 nanti gimana kalau misalnya dia lebih singkat dari yang keempat itu dia makanya lebih banyak lagi kerja CPU nya untuk mendefinisikan proses mana yang lebih singkat oke itu untuk si SDF ada yang ingin ditanya atau kita ganti variabel nya supaya kita paham saya hapus dulu oke kita akan ganti nilai variabel nya ini 4 sebentar ya sebentar ya obet buat saya ini misalnya ini 4 ini 2 ini 5 ini 6 6 nah berarti yang disini P berapa dulu P2 Pak P2 P2 Pak berarti disini P2 ya ya Pak Lalu yang kedua P1 Pak Lalu yang ketiga P3 Pak P3 bukan partai ya ya Pak ya Pak Lalu yang terakhir P4 ya nah jadi P2 ini berapa nih waktu tunggunya 0 lah ya kan karena dia 0 Pak pertama kali ya kan nah P1 nya berapa waktu tunggunya 2 2 Pak 2 2 6 Pak 2 tambah 4 Pak nah ini 2 dulu ya ini tetap 2 karena dia selesainya di di 2 nah P1 ini kan panjangnya berapa 4 kan kan disini 2 tambah 4 6 nah berarti waktu tunggu untuk si P3 adalah 6 nah P3 sudah mulai diproses di detik ke 6 berapa panjang P3 11 Pak 11 ya 6 ditambah 5 5 ya 11 nah di menit di detik ke 11 sudah masuk ke P4 P4 itu bruce timenya berapa 17 bruce timenya 6 tapi penyelesaiannya di detik ke 17 17 oke ini dapat hasilnya berarti berapa waktu tunggu untuk P2 berarti disini P2 dulu ya disini P2 disini P1 lalu disini P3 dan P4 oke berapa waiting timenya untuk P2 2 P2 M berapa P2 P2 yang kan yang P2 kan yang pertama kali diproses kan berarti dia gak ada mengantri doang berarti dia waktu tunggunya berapa kemudianya kemudianya kemudianya